Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kaila Fakira Kelas 5 anak hebat di Ponegoro Saya bersekolah di SDIT Mutiara Islam Hari ini saya akan menceritakan kisah detik-detik wafatir Rasulullah Soe Salam Setiap awal pasti ada akhirnya Setiap pertemuan pasti ada perpisahan Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya Rasulullah Soe Salam diberikan tugas oleh Oha Subhanatala Sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya Agar mereka menyembah Allah Subhanatala Setelah selesai tugas-tugas itu Tentu Rasulullah akan kembali lagi kepada Allah Subhanatala Berikut kisah detik-detik wafatir Rasulullah Soe Salam Begini kisahnya Ya Rasulullah Aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu Atau membiarkan engkau Al-Baqafi dunia Tetap di dunia Atau Arafiqul A'la Dengan Allah Nabi Muhammad pun menjawab Arafiqul A'la Dengan Allah Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mendoakan Berdoa agar umatnya selamat Setelah ada jaminan umatnya selamat Lalu Rasul pun berkata Malaikat Israel Sudahlah cabut nyawaku Kalau memang sudah waktunya Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh Malaikat Israel Nabi Muhammad pun mengatakan Malaikat Israel Malaikat Israel kemudian menjawab Ya Rasulullah Itu adalah Sakaratul maut Itu adalah sakitnya di dalam kematian Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap La ilaha ila Allah Innalil mautilah syakarat Tidak ada Tuhan selain Allah Sungguh dalam kematian ada sakitnya Sakit kematiannya itu syakaratul maut Kemudian Nabi Muhammad memohon Ya Allah Allahumma hafif Allah ya syakaratul maut Ya Allah ringankanlah syakaratul mautku ini ya Allah Dijawab oleh Malaikat Israel Ya Rasulullah Itu sudah aku ringankan 70 kali Nabi Muhammad menoleh Apa Malaikat Israel Sudah kau ringankan 70 kali keringanan Ya Ya Rasulullah Sungguh Aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu Setelah itu justru Malaikat Israel menangis Israel 70 kali rasanya masih sakit Ya Ya Rasulullah Memang itu syakaratul maut Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku wahai Israel Dijawab oleh Malaikat Israel Umatmu manusia biasa yang aku cabut begitu saja Nabi Muhammad menangis Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatangan dan memohon kepada Allah 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 Ringankan dari umatku syakaratul maut Wa syakil alaiyah dan membankan kepadaku Sampai tidak sadar doanya Nabi Muhammad seperti itu Syakil alaiyah Itu doa cinta Seperti cinta ibu kepada anaknya Masya Allah Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah Lalu beliau tertidur di pangkuan Siti Aisyah Siti Aisyah melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu Badan beliau panas Melebihi dari panasnya orang biasa Dan saat itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Lailahilallah innalil mautilasyakarat Kemudian Nabi Muhammad berpesan Yang diantaranya adalah Akrimini salam ala umati wa ala mantabi'ati ilayahumil kiamati Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat Sebelum meninggal Beliau masih ingat titip salam ke umatnya Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Dan kemudian rasul mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi dan mengucapkan Lailahilallah innalil mautilasyakarat Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah Dan saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah Kemudian paha Siti Aisyah semakin berat Dan saat itu Siti Aisyah sadar Bahasa Rasulullah sudah kembali kepada Allah Sambil menangis Siti Aisyah berkata Rasulullah setelah menangis Para sahabat Nabi Allah Saidina Ali tiba-tiba terdunggu Saidina Usma tidak bisa berkata-kata Ada sahabat Saidina Zaid berkata Aku baru melihat Rasulullah Setelah ini aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah Ya Allah butakan mataku Tiba-tiba Saidina berubah ke datang Setelah Saidina Umar marah mengatakan Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal Akan aku penggal ke lehernya Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Masa pergi kepada Tuhannya Kepada Allah Nanti akan kembali kepada kita Muhammad belum meninggal Ini adalah karena kecintaan Saidina Umar bin Hotob Tidak ingin Nabi Muhammad pergi Tiba-tiba datang Saidina Abu Bakar asidik Lalu masuk ke kamar Rasulullah Lalu beliau mengecapkan yang Rasulullah Dan Saidina Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Titahayan wa maita Ya Rasulullah Engkau tetap harum dalam keadaan hidup dan harum setelah meninggal dunia Selalu ada Nabi Muhammad Hari meninggalnya Rasulullah Adalah Senin sore Selasa malam Rabu di kubur Rasulullah Hari itulah dimana menjadi kesedihan yang luar biasa di kota Madinah Meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati seluruh umat Muslim Kelak kita akan bertemu Rasulullah di surga Allah nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Sapa gak cerita dari saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati